Intro Itu yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya, saya mau tanya Sebenarnya kalau habis sholat subuh kan tidak boleh tidur lagi Tapi kalau malamnya habis mengerjakan sholat malam Tahajud sampai menjelang sholat subuh Terkadang habis sholat subuh saya merasa kantuk Sedangkan saya berangkat kerjanya pagi jam 8 Jadi boleh gak tidur lagi sekitar jam 6 pagi setelah matahari terbit Mohon minta penjelasannya Buya Baik, tahajud adalah istimewa Sunnah yang sangat dikukuhkan Wajib bagi nabi sunnah untuk umatnya Ada pun tidur setelah sholat subuh hukumnya hanya makruh Disebutkan kalau tidur habis subuh itu Menjadikan sebab hilangnya riski Jadi riski itu akhir Orang pada jualan kamu masih tidur Orang dapat riski kamu masih tidur Tidak haram, hanya makruh saja Dan tidak ada masalah kalau orang tidur setelah sholat subuh Karena sebuah keadaan Malamnya jaga Malamnya jaga misalnya pulang terlambat dan sebagainya Habis sholat subuh ngantuk boleh tidur Bukan sesuatu yang diharamkan, bukan haram Selagi bukan haram tidak boleh jadi haram Tapi himbawan anjurannya Sampai Imam Mahadad tegas sekali Jangan biasa tidur setelah asar sama setelah subuh Kalau setelah asar nanti akan mengundang sesuatu infatnya maknai Maknai keterangan batin Jika kau menjaga antara asar dengan maghrib Dan di waktu subuh setelah sholat subuh Sampai terbenamnya terbitnya matahari Waktu yang istimewa Jangan gunakan untuk tidur Jika kau gunakan itu untuk berdikir kepada Allah setelah sholat subuh Itu akan mengundang riski lebih dasar Lebih hebat daripada orang yang kerja di pasar Jadi termasuk sebab dibukanya rizkimu adalah Jangan tidur setelah subuh Gunakan untuk berdikir kepada Allah s.w.t Kalau tidur bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak haram Rizkimu kurang Gara-gara riski langsung tidak tidur Ya gara-gara dunia Jadi tidak haram Cuma himbawanya adalah Jika Anda memang ahli tahajud Sebisa mungkin Ya jangan sampai setelah itu menjadikan Setelah subuh kamu ngantuk Jadi bagaimana diatur dah Mungkin tidurnya lebih awal Jadi begini loh Kita harus yakin Kalau tidurmu jamnya cukup Ngantukmu kau lawan tidak ada masalah Misalnya apa? Tidur jam 11 Setengah jam 1 lah jam 11 Jam 3 bangun Berarti berapa jam? 4 jam Biarpun ngantuk kita paksa Sehat, tidak ada masalah Sudah 4 jam 3 jam sudah cukup Ditambah nanti siangnya 1 jam misalnya Tapi kalau misalnya datang dari pepergian Tidak sempat tidur Masya Allah berdiri di kereta Alasannya masih ngantuk Oh di kereta tidur juga Ini kadang-kadang Biasanya itu orang menjadi ngantuk Masalah psikologi Terima kasih perasaan Karena tadi sebuah perjalanan Tidak saya yang mau Kadang-kadang saya lawan biasanya Ini perjalanan tadi Saya di perjalanan dari Hongkong Hongkong mulai jam berapa tadi Kalau saya pikir ngantuk-ngantuk Oh tidak Saya di kereta Di pesawat tidur Telentang saya di pesawat tidurnya Kemudian sampai di mana? Di mobil juga tidur Kok mau bilang ngantuk? Ini bohong ini mata saya ini Ini baru nyampe Ini saya belum ngapa-ngapain Belum mandi juga Jadi langsung berangkat ke sini tadi Itu bohong saya ini Bohong mata saya bohong Ngantuk bagaimana? Kok tidak istilahan? Hongkong Saya bareng terus Dari pesawat langsung blek Saya sudah bareng Diturunin Langsung telentang Nah ini jadi Kalau memang sudah tidur Jangan dituruti Yang namanya ngantuk Itu itu Psikologi Karena ingat tadi perjalanan Tadi tahajutan Tadi ini langsung Ngantuk juga Keluarang ngantuk Lihat istrinya tidur Tidur juga Lihat ini Itu larhan Tapi kalau kita yakin Bahasanya Selagi kita sudah istirahat Lawan Tidak akan mengganggu kesehatan InsyaAllah Baik Wallahu'alam Tidak akan mengganggu kesehatan Tidak akan mengganggu kesehatan